Kelompok kriminal bersenjata, KKB, lagi-lagi beraksi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Intanjaya, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens kembali terlibat kontak tembak senjata pada selasa 23 Januari di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya. Kelompok kriminal tersebut juga membakar empat rumah warga yang didirikan atas bantuan dinas sosial setempat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno, di Jayapura 23 Januari malam mengatakan dalam kontak senjata tersebut, satu anggota KKB dilaporkan tewas, yaitu Komandan Lapangan Perang Batalion Wabu, Melkias Maisani. Ia menambahkan sudah lima anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan dan semua jenazah dibawa lari kelompoknya ke dalam hutan. Kami menerbankan drone dan memonitor bahwa terdapat satu orang KKB yang tewas beserta senjata apinya. Namun, untuk jenazah dan senjata api, KKB tersebut dibawa lari oleh rekan-rekannya. Sampai dengan hari ini, kami catat total ada lima KKB yang berhasil kami lumpuhkan. AKBP Bayu merinci dalam upaya penegakan hukum bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB pimpinan Yosua Maisani, lima orang pelaku KKB yang berhasil dilumpuhkan atas nama Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, Ones, dan Melkias Maisani. Akibat serangan KKB yang berlangsung dalam beberapa hari ini, situasi di Kabupaten Intan Jaya disebut rawan terkendali. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.